Dengan penis pendek dan tebal Pendek, pendek dan tebal Assalamualaikum teman-teman apa kabar kalian? Dan balik lagi di vlog podcastnya Win-Win episode 15 Kalau nggak salah ya nanti Win-Win biasa tulis di thumbnail Kira-kira kali ini aku bakalan ceritain apa Sebelumnya aku tuh udah ceritain tentang pengalaman surat kamu Yang nggak banyak penonton Tapi no problem Ashiya Sekarang gue tuh lagi suka banget sama bahasa Inggris gitu guys Jadi ya maklumin aja kalau sedikit-sedikit gitu pake bahasa Inggris Kali ini jatuh pada tanggal berapa ya? Lupa nggak usah Pokoknya di hampir ujung bulan Agustus gitu Aku pengen ngebahas tentang sepak bola Bola kaki, sepak bola Aku nggak suka, nggak suka itu Dari kecil sampai sekarang Tapi sempat sih lagi kecil tuh suka banget main bola kaki Bukan nonton tapi mainnya ya Nggak tau ada suatu kesenangan gitu ketika bermain bola kaki Walaupun sebenernya mainnya itu asal-asalan gitu kan Buat cowok-cowok yang nonton ini pasti ya pasti suka semua ya Nggak tau deh Gue sempat denger podcast tadi pagi juga Dari bang Kuat yang punya Instagram tentang Korea-Korea gitu Jadi yang nggak suka save bola kaki gitu Tiba-tiba gue buka Twitter, cari konten gitu kan Menemukan sebuah tweetan dari apakah anda tau tentang bola kaki Tapi sebelum itu aku pengen ceritain dulu tentang bola kaki Sepengetahuan aku ya kan Kira-kira walaupun aku nggak suka nonton bola Nggak suka dengan bola Pengetahuan aku tentang bola itu apa aja Iya, iya, iya Karena di sekolah juga itu harus main bola kaki Dari SD juga harus main bola kaki Ya, begitulah Iya, kok seneng gue ngobrol Ya, begitulah gitu kan Mainnya asal-asalan Yang ditau cuma penjaga gawang Keeper ya Keeper ya Penjaga gawang Keeper Terus lagi Nggak tau lah Kayak ada save-save kiri, save kanan gitu Juga nggak tau 12 pemain Terus dulu juga Lagi kecil jaman-jaman bajunya Pemain bola kaki Juga nggak pengen beli gitu kan Yang tau cuman Capa ya Ronaldo Eh, Ronaldo nggak sih yang sekarang iklan Sopi Yang di Sopi Di Sopi Akhirnya Masuk ke pembahasan ini loh Yang lagi viral Banyak banget podcaster Dari vlog-vlog orang gitu kan Yang ngebahas tentang Dari Bang Eno Bening gitu kan Dari Eh, sebelumnya gue nonton di TNM juga Bang Antti juga bahas tentang Ronaldo Terus lagi Bang Eno Bening Kemarin sempat gue Liat dia juga bahas tentang Kenapa Ronaldo bisa Ngelakuin hal itu gitu kan Menjadi Eh, endorse apa-apa sih Bintang iklan Dari Sopi Sebelumnya Sopi kan udah Manggil Blackpink gitu kan Wow Gitu Luar biasa banget ya Sopi Bisa manggil Artis-artis Yang luar negeri Yang emang Itu mahal banget Menurut gue Jadi Berarti Emang ini perusahaan Gede banget ya kan Sampai Bisa iklan Pake Blackpink gitu kan Akhirnya cuman dipake berapa Karena Kontroversi Dikarenakan Si Anggota personil Semua anggota personil Blackpink ini Terlalu seksi Dan Ada Apa ya Yang namanya itu Lupa gue Apa ya Buat Supaya Iklannya ditutup gitu Akhirnya ditutup Akhirnya diganti Dengan Ronaldo Mudah-mudahan Enggak Oh petisi Ya benar Di petisi Mudah-mudahan Enggak di petisi Karena Ya Enggak seksi Eh seksi Aurat juga kan Kalo pake Celana pendek Si Ronaldonya Juga Itu kan Apa ya Yang aku tau Ya bola itu Bulat Ya kan Ya tentu bulat Mana ada Bola sekimpat Anjir Bulat Terus lagi Ada gawangnya Dan sebagainya Nah Aku tuh pengen bahas Ada suatu tweetan Bentar Aku liat dari sini ya Twitter Dari Twitter Apakah anda tau Apakah anda sudah tau Atau belum Kayaknya belum tau deh Jadi Jadi Ternyata Bisa Nentuin Bibit terbaik Buat anak laki-laki Yang pengen Menjadi Pemain bola kaki Anak Anak Laki-laki Dengan Penis pendek Dan tebal Pendek Pendek Dan tebal Aduh Pendek dan tebal Serta Testis Yang padet Yang padet Itu kayak gimana Anjir Merupakan Bibit yang baik Untuk Menjadi Pemain bola Dari Detik Hall Nah Buat temen-temen Yang pengen Oh my god Oh my god Oh my god Ini pembahasan apa sih Jadi Harus mempunyai Penis Mr. P Yang Pendek Pebble Terus Testisnya tuh Padat Gimana tuh Testis Testis yang Bulat gitu ya Aduh Gue lupa Padahal itu udah dipelajarin Di pelajaran biologi gitu Gue ulangin ya Jadi anak laki-laki Dengan Penis pendek Dan tebal Serta Testis Yang padat Itu merupakan Bibit yang baik Untuk menjadi Pemain bola Nah Kalau seandainya Kalian mempunyai Tipe-tipe Penis Atau Mr. P Yang seperti itu Atau Kali udah punya anak Itu Bagus Buat Menjadi Bibit Pemain bola Gak tau Kalian harus Buktikan Itu fakta Atau mitos Dan Eh gue juga Gak tau sih Apakah kita Lihat Para pemain bola Juga memiliki Mr. P Yang kayak gitu Tapi jangan juga Kalian lihat White Gue Ini dulu Pake Seperti itu Ya Apa lagi ya Menurut gue sih Gak dari situ juga Biasanya kita tuh Berpikiran Yang pemain bola Itu harus Mempunyai badannya Yang tinggi Tubuh yang tinggi Otot yang Kekar Dan sebagainya Oke teman-teman Segitu aja Dari Apa Ciri-ciri bibit Yang baik Untuk pemain sepak bola Gak usah terlalu banyak Baco Mampi kalian Bosen dengan Podcast-podcastnya Win-win Dan Gimana menurut kalian Cowok-cowok yang disana Yang suka main sepak bola Kaki Apakah bener Kalau bener Ini kalian Mempunyai Tipe-tipe Yang Mr. P Yang kayak gitu Silahkan kalian Menjadi Pemain bola Siapa tau Nanti kalian bisa Membawa Indonesia Ke Gak tau Gue gak tau Ada piala dunia Piala Apa lagi tuh AFF Dan segala macem Aku gak ngerti guys Soalnya aku gak suka bola Tapi suka Main bola Suka main Gak suka Nonton Suka main Tapi gak suka Nonton Ayo Berpikirlah kalian Oke segitu aja Kalau menurut kalian Informasi yang Win-win sampein sekarang Itu bermanfaat Jangan lupa buat Subscribe Yang belum subscribe Dan buat Yang belum like Like dulu Share juga ke temen-temen kalian Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax